Halo semuanya teman-teman Baik lagi sama Bang Aye Oke teman-teman Kali ini kita mau ajak Keliling ya Keliling Pemda Tiga Raksa Dan banyak banget nih perubahan ya Banyak fasilitas Yang Dibangun sama pemerintah daerah Khususnya Kabupaten Tangerang ya teman-teman Sekaligus Repitalisasi trotoar ya Kita lihat bareng-bareng ya Kita mau ajak teman-teman keliling Pemda Tiga Raksa ya teman-teman Meskipun kita Ibaratnya kalau di administrasi Di KTP masuk Kabupaten Bogor Malah kita lebih sering kesini ya Tenjok Ketiga Raksa Kurang lebih 15 menit Untuk estimasinya ya teman-teman Kalau kita dari Citra Cikupah ya Ke Patung Tiga Raksa Ini teman-teman ada Ucapan selamat datang ya Dari Pusat Pemerintahan Kebupaten Tangerang Kita mau ajak teman-teman keliling ya Salah satu Repitalisasi atau perbaikan normalisasi Yaitu trotoarnya teman-teman Lumayan lebar ya Dan rapi juga nih pekerjaannya Dan disini kantor-kantornya juga Berkantor disini semua ya Mulai dari DPRD Terus kantor Bupatinya Pak Jaki Pak Jaki Yang sudah membangun Kabupaten Tangerang ya Taman-tamannya juga nih Bagus-bagus ya Rotoar Kita santai aja Di kecepatan 20-40 lah Kita mau muter-muter dulu Di Kabupaten Tangerang Temda Tiga Raksa Oke kita kesini dulu ya Kita keliling Melihat suasana Temda Tiga Raksa Dan ini hari kerja ya Bukan libur Nah ini kantor bupatinya nih teman-teman Jadi Pak Jaki Berkantor disini ya Dan disini juga lagi ada progres nih teman-teman Progres pelebaran trotoar nih Lumayan lebar banget ya Kita keliling ke kiri dulu teman-teman Ada Kantornya banyak nih Kalau disebutin satu-satu Kok bakal kita sebutin Banyak banget Dan ini juga pas Jam istirahat ya Sekitar jam 12 siang BPK ED Kantor-kantornya disini semua ya Banyak lah pokoknya Dan banyak juga yang Jualan ya teman-teman Oke Kita putar balik BPK BPKP BKP SDM Dan disini tuh ada Situ ya Kayak dana buatan gitu Buat mancing-mancing juga Lumayan lah Lumayan banyak yang mancing juga sih disini Terus Ada ruang hijau Ramannya Dan di depan Gedung serbaguna ya Teman-teman Kiri Kita ke kiri Nah ini salah satunya nih teman-teman Untuk rotoar Yang lagi di Repitalisasi Atau normalisasi ya Dibanding tahun-tahun sebelumnya Banyak banget ya perubahan Sekarang lebih banyak ke Ruang hijau Sama trotoarnya ini lebar Sama banyak-banyak dikasih bangku juga nih Buat Ya bersantai lah Santai Kayak Kalau yang belum nikah Belum Rumah tangga bisa Sambil pacaran juga disini Cocok Sambil ngeliatin suasana Kantor pemerintahan Kabupaten Tenggerang Dan ini juga Taman Aspirasi Kalau misalkan teman-teman punya aspirasi Buat Mengeluarkan aspirasi teman-teman Buat kemajuan Kabupaten Tenggerang Boleh nih disini Ahnad Yaki Iskandar Bupatinya teman-teman Dua periode dia Dicintai warga Kabupaten Tenggerang Karena kalau dibandingin sama Tetangganya Pembangunannya juga lebih Signifikan Kabupaten Tenggerang ya Itu bukan rahasia umum lagi sih Karena kebetulan warga Bogor juga Apalagi orang-orang perbatasan ya Kayak Tenjo Parung Panjang Lebih deket ke Tenggerang ya Jadi apa-apa Kebutuhan Ada keperluan apa Lebih mending ke Tenggerang Selatan Kota Tenggerang Kabupaten Tenggerang Karena lebih deket ke situ sih Ketimbang kita ke Bogor Yang makan waktu hampir 3 jam Di jalan ya Kalau Tenjo ke sini Parung Panjang ke sini Paling 20 menit 15 menitan Ini kita mengarah ke gedung usaha daerah ya Satu Kodim disini Kementerian Agama juga disini Dan di depan ada Alun-alun nih Alun-alun Tiga Raksa Dan sepas Ada Covid Disini ditutup sementara ya Sama sekalian Direnovasi juga sih Sekarang sudah mulai Hampir selesai Sudah selesai sih Cuma sebagian Masih belum ada yang dirapikan ya Nah ini Bagian depannya Alun-alun Tiga Raksa Kita keliling Nah disini juga ada Dapor Les Tangerang Terus Dinas Ditamarga Semberdaya Kementerian Agama Kejaksaan disini Tantor Kejaksaan Dan ini Masjid rayanya teman-teman Rumah yang tinggi juga nih Menaranya Masjid raya Tiga Raksa Dan budaya juga luas Oke kita coba Putar balik lah Masjidnya juga Rame Banyak kegiatannya Masjidnya bukan hanya Buat ibadah doang Banyak kegiatan Intinya kegiatannya banyak lah Di sebelah kiri ada gedung Kodim Dan kebetulan Kabupaten Bogor juga Tidak lagi proses Kemakarang ya Mau dibentuk Bogor Barat Bogor Timur Bogor Selatan Yang nantinya Kalau Tenjo Sudah Itu Tenjo tuh masuk ke Bogor Barat ya Dan Kantor pemerintahnya Nanti di Cigudag ya Teman-teman Nanti tuh gak ada lagi tuh Kabupaten Bogor yang Luas banget Jadi nanti dipisah ya Ada Bogor Timur Bogor Timur Ya itu Cibinong Kalau Bogor Selatan Puncak ya Cisarua Puncak Kalau Bogor Barat ya itu Gawiliang Jasinga Tenjo Pokoknya banyak lah Kalau disebutin Rumpin Korung panjang Ini bagian bunderannya nih Kantor-kantor bupati Tuh ada Taman-taman Di sisi Sebelah kiri Rotoar Terus ada Palem Pohon-pohon Nanti kita Muter Lewat lingkar Barat ya Kalau kita Lurusin ini Bisa tembus ke Munjul Kecileles Atau Kalau teman-teman Gak mau lewat situ Bisa ke Jambi Lewat Jambi Kedepan bisa Lewat Masjid yang besar Tadi juga bisa Nanti teman-teman Tembusnya di Sodong ya Mulai adem Mulai adem ya Kita masuk jalur sepeda Aja lah Meskipun namanya jalur sepeda Tapi kita Disini aja ya Santai Kalau di tengah Buat orang mendahului Dan sekarang sih sudah lumayan Ini ya rame Kayak KP Terus tempat makan Sudah lumayan banyak nih Nah ini jalur yang Kalau kita lurus Di bundera Bisa tembus ke Tiga raksa gudang ya Kelurusin kita Kemunjul Arah ke Adiasa Atau ke Maja ya Ini bagian belakangnya ya Teman-teman Dan orang-orang sih Kebanyakan ya Tenjok tuh Dikiranya masuk ke Tangerang loh Kalau misalkan kita Kita kan kerja Kebanyakan orang Tenjok kan kerja di Tangerang Kayak pulang pergi Kalau lihat Kalau nanya Misalkan nanya Terus lihat motornya Plat Plat serinya Plat F Mas Tinggal di mana Misalkan Di Tenjok kan Misalkan ya Terus Tenjok Bukannya Tangerang ya Kok plat F Dikiranya 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 masuk Ke Tangerang Padahal Secara Secara administrasi Masuk ke Kabupaten Bower Perbatasan Yang mau bikin sim Disini Porres Tiga Raksa Selain di Tangerang ya Kalau sekarang sih Bikin sim Gak harus ke Porres Banyak cabang-cabang Yang dibuka Kayak di SDC Itu banyak Di Semarekon Paramon Nah kalau yang di bagian sini Banyak Tempat makan Di bagian sini Banyak itu juga Masih Progres pembangunan Juga sih Nah kalau disini Perumahannya nih Teman-teman Nah di pertinggalan depan Kalau lurus Ke Pemba Tiga Raksa Ke yang tadi Alun-alun ya Kita belok ke kanan Ambil ke arah Tenjo Ke Jambi Atau Sodong Kita belok ke kanan Ini keluarnya nih Ini keluarnya Di depan Nanti ada Ketigaan lagi Kalau ke kiri Teman-teman Tembus ke Masjid Agung ya Ke Masjid yang gede tadi Kita belok ke kanan ya Belok ke kanan Ambil Ke Jangan Raya Tiga Raksa Sodong Jambi Nah teman-teman Belok ke kanan ya Oke terima kasih teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat ya Bermanfaat ya Bermanfaat ya Terima kasih.